Kenapa begitu penting sejarah ini bencaman ngerti bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasroni, Madhusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejarah terjadi ini memang ilmu sensitif tapi kudubah rumah orang-orang Aus dan Khosrat ini rumah-orang global animal mungkin lewat sejarah ini sampai ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasroni, soal agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran ini secerjakan Allah, kebenaran orang Aus dan Khosrat ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu Nabi karena mereka di komunitas Yahudi di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yas komunitas Yahudi itu punya kitab suci ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang termasuk membicarakan calon ada Nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti Nabi Ismail kalau dinasti Ismail itu artinya secara geografis harus Mekah ini saya akan memahami kenapa harus Mekah? karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hezer hidupnya di Mekah sehingga bangsa Arab rata-rata berarti menuruyati Ismail jadi menuruyati Ibrahim menuruyati Nabi Ismail kalau yang di Palestina Yahudah yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yaudi itu ya turunan Ibrahim tapi menuruyati Ishaq karena Yahudah bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim karena Al-Qur'an ini saya Wami Waro Ishaq apa? Ya'kob makanya menatapkan Yusuf bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim makanya Yusuf itu terkenali Al-Karim, Ibn Al-Karim, Ibn Al-Karim Ibn Al-Karim, Ibn Al-Karim, Ibn Al-Karim ke Yusuf bin Yusuf bin Ya'kob bin Ishaq bin Ishaq bin Ibrahim namun Yusuf kalian bunyamin, saya sudah seles muslim Yahudah itu ada di kelompok Yahudi, sekarang ini jadi bangsa bangsa itu malah ini nak caro sejarah Palestina kalian, Jerusalem ini orang Yahudi secara legitimitasi agama, memang ini bumi Yahudi makanya orang-orang Arab, kalau ngusir orang Yahudi ke Palestina itu rapat itu makanya sejarah Islam lah dari bumi Yahudi di siapa Nabi Ibrahim Ibrahim itu anak Nabi Eshaq, Nabi Eshaq itu anak Nabi Ya'kob Nabi Ya'kob nggak ada anak Yahudah ini jadi masalah agama, selain masalah politik zaman perpecahan tahun 664 itu sebetulnya sudah dulu juga masalah agama piyakinan orang Yahudi di Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milih mereka ya sudah mereka atas nama citab suci mati-matian mempertahankan Israel, negara namanya Israel lawong Palestina itu saja secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan ya itu terjadi masalah agama apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan mulai menghanti kiamat PBB sudah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci keyakinan orang Yahudi yang mampan-mampan di Irlandia, di Inggris, di Amerika itu orang-orang kaya kaya tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi susi karena itu keyakinan agama agama, betul nggak pernah damai, nggak pernah wok kan ketika PBB dulu menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama di kota internasional, mereka nggak mau mereka bersyarat, Jerusalem harus jadi ibu kota mereka apa artinya merdeka tanpa Jerusalem? misalnya orang Islam itu keyakinan betul-betul-betul di Jerusalem apa artinya merdeka tanpa nama? nama? nama-nama misalnya, kalau melihat di Jerusalem itu kemudian tidak ada masalah itu nama-nama? nama-nama keyakinan orang Islam nabi nanti sholat pas badai merat di Jerusalem keyakinan orang Yahudi lagi kemudian seperti ini soalnya mereka yang tinggal di Islam misalnya yang apa? misalnya kemudian orang dari misalnya itu tua dari misalnya itu masih tidak bisa karena mereka masih tidak bisa apa-apa nabi Muhammad itu hanya turunan ke anak-anak tapi orang-orang itu satu jara Wa adnanu bilaroi bin indadawil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail anisbatuhu Sayyid adnaniku min zuriyat Ismail, Ismail bin Ibrahim Ismail bin Ibrahim sangin ibu namini sayidah hajar Yahudah bin Ya'kob bin Esak bin Ibrahim sangin ibu Sarah, paham ya? Artis-artis ini Sarah, Sarah ini waduh bambayu disini Yang nama Yahudi Jadi Sarah yurah Yahudi, yang Sarah itu bunyai nih, bunyai Ibrahim Ya bunyai itu urus Saya ingin bojone Karmen karena jadi kiaizin bunyai itu malah bunyai itu Ibrahim Jadi Sarah itu nama Nabi Ibrahim Melahir nama Nabi Esak, melahir nama Nabi Ya'kob Lepas Nabi Ya'kob itu melahir nama Yahudi Yang anak turunnya jadi kelompok nama Yahudi Termasuk lahirnya Nabi Yusuf Nabi Yusuf yang hidup di Palestina Dia melalangguannya terdiri di Dol Sampai duduk di Mesir Jadi di Mesir Anak turun Nabi Yusuf dan di Mesir Nabi Yusuf itu dimasalah Sempat kesan Karena Mesir itu bahaya negara Islam Belah itu tarik perutnya agama Bapak itu Sang Nabi Itu ada sejarah ini Jadi ada teori sejarah berulang Nabi Yusuf berawas Nabi Nabi Yusuf berawas Nabi ya'kob Nabi Yusuf berawas Nabi Nabi Yusuf berawas Nabi Yusuf Bahwa itu orang yg ter腳 Sengkok yg ter腳 honor Dwe saingan muk mantan ama Dak terima Nabi Yusuf meraya tertarik kebujungan orang pati nasa pula dikunduk pengelanang nah, nasa berharap dikunduk ngelanangnya, ngelanangnya sampai juga senang membantu mereka nurut nah, sampai kira senang orang juga, menumpang liwat, tapi sampai juga mereka senang, mesti senang melarat, mereka nurutnya pernah, pernah orang-orang sama menteri, kalau senang buju dosa, enak marah senang, tapi enak si pejabat kalau senang kayak gimelan, mereka nurut, paham mereka mencernak tua mereka merasa protes itu benar-benar, itu benar-benar yang menikuti, termasuk yang soleh lah, mana, paham yang soleh lah, ada apa Nabi Ibrahim, ada yang soleh, ada apa malah asal akhirnya Nabi Ibrahim, yang sarah tetap di Palestina supaya Rabbu Ndra terus, sehidat jadi pindah di Mekah sudah dipindah secara naluri, poligami lewat wahyu ditegaskan sampai wahyu podo-podo pindah wujudnya di Etopia, wujudnya di Afrika tapi pindah di Mekah itu nunjuknya bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia kalau menyelesaikan konflik, okelah konflik harus diselesaikan tapi misalnya Ibrahim pindah di Amazon di Afrika, tidak ada di sejarah pindah di Mekah Nabi oleh Mimpin Fusul menganggung khas Nabi ini tinggal yang khas Nabi tidak masuk akal maksudnya tidak ada di kiai berlaku tidak masuk akal itu rapat di kiai kiai itu juga di sisi-sisi yang rapat di masuk akal kalau kiai itu mengalami di Jawa Timur, kiai itu wali sekarang di Maret, di umat Maret di Jawa Dua nah, sudah rapat di Jawa Dua sepertinya di Umat, sudah rapat wali-wali itu sudah senang berjalan dengan muridnya yang melarap di bangsa suki alasannya sederhana saya melarap menjadi wali yang di dunia sampai segera jadi tidak melarap segera di Medin yang melarap menjadi wali yang sudah yang suki rawalilah untuk dunia ini saya melarap lantuk saya tidak bercerita dari Nabi Muhammad juga sisi seni itu itu orang roh kabeh, yang sayyidina Usman Agubakal, juga juga orang padahal Usman itu mantu dari Nabi Muhammad apa? mantu, mantu itu 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 tahu Nabi ketamuan buatan sakit hormat itu Nabi, ada sahabat yang ditanggung di Medin mulai disini agar ketamu di Medin, ya orang kira sahabat juga mulai, agar jalu kenapa? mulai orang juga yang jadi Medin, ya orang kira-kira nah, tapi tidaklah, ditamu jalu-jalu berarti yang jadi Medin, cari kelompok kenapa? kira-kira mulai-mulai, soalnya sejarah berulang orang-orang juga kematik tikam invitwala hold akhirnya Nabi berpengumuman apa ya diantara kalian dipermatamu jadi, yang kira-kira ada yang USC, berkira-kira setelah ini outdated ada yang ada apa? ya, ada yang ada yang ada ada yang ada waduh banyak, kita harus nyanggupi teman-teman nabi ada yang ada anak-anak itu itu gampang, anak-anak itu ada yang ada yang ada artinya nabi itu anda kan nabi itu rasional itu yang parang usman jatuhnya juga ke kormat oh, ada yang ada yang ada ini, ini pengera tetap di ngamal apa? waktu PPG itu terus jaduhin apa? ngamal jadi nabi itu sendiri, bosen mula, meriah tidak ada apa-apa, kecuali persediaan untuk anaknya, ya sudah anaknya turunnya, tidurnya suara anaknya turunnya, tidak jilis tidak jilis, tidak jilis, tidak jilis tapi mau seporsi pak ya gampang, kalau namunnya dipateni orang tamunnya di kormat tamu dipateni, ya gelontangan bareng teman-teman di orang yang anjani bareng gelontangan bareng tamunnya suara, karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan maka sampai yang namanya format tamu itu ibadahnya kayak gila, dulu setiap tamu pasti kelaparan, karena perjalanannya panjang pakai ontan, di sih rano marung paham ya, nah saya yang bertamu marung sih paham ya, marung sih lagi bertamu, ya jenis tamu kenapa? gelaparan di jamu makan, pas es esok jamaah subut kaji nabi, macam nabi jadi ini kaji nabi pengirannya loh, gue itu gue itu saking seneng gue itu ya Rasulullah, pengirannya gue itu mereka aksim, dia itu dia gak bintangnya jadi gue makan tamu, si jirap itu, untuk anak-anaknya nomor lo, romateni lampu, bintang makan, mau sapor dia tetap di bongan jari yang mau piring, bisa gelontangan paham ya tapi ada tingkat nilai senengnya nabi, yaitu orang melarat, dilatih gak ngamali, semuanya dicatat, sandir-sandir melarat, melarat ya itu nabi, nabi, wali kiai itu mesti nih, gue perilaku-perilaku yang kudu rapati masuk akal tapi udah, udah, udah terus gak rasional paham ya karena kalau orang melarat tidak ngamal malah tidak punya apa-apa dia dia nyanyi rantau akhirnya jawab hasil akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah itu yang terkenal ini adkantung mingguriati diwadin gairi tizarin intervedikal Mekah Siti Hajar di Mekah hamil ketika hamil itu ditinggal nabi Ibrahim itu orang kurang ngajak orang buju nih hamil tua ditinggal karena juga ketika jamatnya temen-temen buju hamil tua ditinggal itu yang ada sanatnya Nabi Ibrahim itu tinggal buju pas hamil tua ini ngulanya ngomong anggur kiai nabi mesti disisi gak masuk orang buju hamil tua ditinggal ditinggal nabi Ibrahim diwadin gairi tizarin intervedikal Mekaharam di daerah singtan ya tapi masih ngetes tawakkal tawakkal di daerah makmur rapat dikroso tawakkal ternak dikonesi padang nabi Ibrahim akhirnya nabi Ibrahim akhirnya kembali ke palestin kembali ke palestin kembali ke kembali ke palestin saatnya Sayyidah Hajar melahirkan itu yang terkenal dan sejarah ketika orang buju ini orang banyak Melayu ngalor ngidul bolak balik orang banyak Melayu ngalor ngidul dikenang jadi sayi pas Melayu ngalor ngidul sampai tujuh kali tidak dapat air terus malah ngetahun air yang dikenang jadi dia di kamar atau atau ruangan yang di dekat sampai tujuh dikenal Ismail barang Rondok gede nabi Ibrahim tenangnya pas Melayu ngalor ngidul kalau ditinggal gede nabi 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 Orang sepertinya berapa bangun ulang, bangun apa? ulang, maksudnya bangun ulang itu Kaabah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu, cuma beberapa kali ngalami kerusahaan makanya istilahnya Quran, orang kok bangun Kaabah buatan, wa'idiyar fa'u ibrahim mulqo wa'idah minal ba'idin diangkat ulang, karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti nampak am, ambleh jadi tinggal kondasinya saja bersama angkatannya Nabi Ibrahim dinaikkan lagi, makanya istilahnya Quran wa'idiyar fa'u, jadi dasar Kaabah itu sudah ada, ya, ketika ibrahim namun nampak, yar fa'u, hanya ngangkat ulang, dibangun lagi karena Ismail itu masih kecil, untuk sampai ke atas itu ngangguk panjatan ya, ngangguk panjatan, kalau jawa ngangguk tataan, lah tataan ini dikenal jadi makam nampak ibrahim karena ini, jika bareng-bareng Nabi Ismail ngangguk tataan, ketika bangunan mulai tinggi, nah maka menyebabkan mahal ini yang alasan ingatin nampak, tidak apa-apa cuma ke atas dikati-atas ya, mereka akan WAT mulanya orang Yahudi itu pinter tapi goblok pinter mereka mereka orang-orang turunan nabi sehingga semua nabi mesti sama dinasti Yahudi saja ini termasuk nabi Muhammad ya termasuk ketika ada informasi bahwa akan ada nabi dari bangsa Arab itu orang-orang Nasrani Yahudi setuju mereka orang-orang mereka orang bangsa Arab artinya turunan Ibrahim mereka orang terima sepupu mereka orang Yahudi Yahudah bin Yaakob bin Esak bin Ibrahim bro itu itu Muhammad itu Ismail itu itu nah ketika setuju itu orang-orang minta tenang-tenang orang Yahudi di Medina yang meramek tidak bakal apa ada nabi akhir zaman orang Yahudi orang Nasrani di Palestina yang meramek apa ada nabi akhir karena popularitasnya nabi Muhammad itu utang jasa orang Yahudi dari orang Nasrani bukti sejarah paling otentik ketika nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Talib ke Sam ketika masuk perbatasan Sam mesti anda ini pendeta rohibu bukhaira Abu Talib jangan masuk ke Palestine nanti ponaan kamu dibunuh orah ini anakku itu dalam tarik-tarik itu detail sekali Abu Talib ini anakku ini anak saya orang orang ngantil aku anak tapi orang orang narah anakku aku itu untuk informasi aku atau kitab-kitab langit kalau nabi akhir zaman Bapak yang mati zaman yang kandungan jadi tidak mungkin itu detail sekali itu pendeta kita ngomong kenapa ya ini ponaan Bapak yang mati zaman yang kan kandungan terus di dalam wabena katifahi khotamu nubuwa ini bagian sini katifahi dari Bacara ini ini khotamin nubuwa seakhirnya ya sudah kamu pulang saja Abu Talib pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi dibawa pulang itu nabi ketika nabi umur selikor tahun selikor tahun mulai masa-masa gagak-gagak ganteng-ganteng ini itu dagangan duimitra kalian khotija kalian khotija itu perempuan saudagar kaya ini rumah nonton dan sama ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama khotija mulai iman mulai dari pakar-pakar tareh salah besar kalau dikatakan awaluman aman abu bakar itu tidak mungkin kodoh-kodoh awaluman aman ada ibu bukai bergantung bergantung tahun harus ngerti kalau itu salam nabi ditampak khotija khotija ketika ngerti nabi Muhammad itu orang yang luar biasa ngongkong pembantu ini mesara mesara jeneng lana ketika melaku-melaku ternyata roh alamat nubu gini kutuzil luhul mamah kutih uhus caha fadjiri ujabi nilain yud dawari ketika mesara perdagangan antara Palestina sampai Mekah tapi ini perjalanan Muhammad wajan itu ini ngomong kepanasan dikawal kalian menduk terus nah nungguh dengan arah arah nungguh jadi piu-piu panik anud arah di Muhammad terus dari orang talam nabi 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 ciri utama ini min wala jismai wala jismai lakum nabi mulai disik ciri utama nabi rasu ganteng jadi mau elak keriting pesa ya orang ngan ngan ngan